Jalan rawan kecelakaan tersebut oleh warga sekitar, dikenal dengan nama tebing tawan dan telung latak, yang dianggap angker oleh warga sekitar, dan jalur tersebut sering terjadi kecelakaan tiap tahunnya. Menurut narasumber salah satu tokoh masyarakat Mataram Baru, di Jalan Lintas Sumatra Desa Mataram Baru, sering sekali terjadi kecelakaan yang memakan banyak korban. Menurut pantauan media ini, begitu, minimnya lampu penerangan Jalan Umum PJU dan Rambu Lalu Lintas, yang berfungsi sebagai peringatan, perintah dan petunjuk lalu lintas, diduga kuat salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Terjadi lagi untuk yang kesekian kalinya memakan korban, pada Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, warga Mataram Baru Dusun 1 Desa Mataram Baru, kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, dihebohkan adanya tabrakan antara mobil Isuzu Elf warna putih dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam. Menurut keterangan warga sekitar yang ada di lokasi, mobil Isuzu Elf dengan nopol di 7043 NU yang dikemudikan oleh Ibrahim warga kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dengan jumlah penumpang 18 orang, melaju dari arah Labuhan Maringe menuju ke arah Wey Jepara, sedangkan Xenia dengan nomor polisi B1211 TFP dari arah berlawanan, dengan jumlah penumpang 4 orang dikemudikan oleh Sumaji warga Desa Sri Rejosari kecamatan Wey Jepara Lampung Timur, datang dari arah berlawanan dan menurut keterangan warga sekitar, mobil Xenia tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Bicawan, rawan, rawan betul rawan. Berapa banyak Pak? Nggak, saya kurang tahu, banyak. Yang mati saja satu mobil sudah pernah di sini, di Tebing Tawan ini. Kalau harapan saya minta dengan sebagai pemerintah, tolong dipisah dipasangkan lapu jalan, yang rawan-rawan lapu jalan, yang agak sengit-sengit kalau pasal Lampung itu, yang bahayakan itu, tolonglah minta dipasang lapu jalan Pak. Paling angker Pak. Paling angker di sini Pak, ya? Memang dari dulu apa baru-baru sana? Dari dulu. Dari zaman dulu ya Pak? Zaman dulu. Tapi Alhamdulillah, ya di kampung kita ini, ya terima kasih lah. Ya selamat. Selamat Pak. Makanya kalau lewat di Mataram Baru, Dusun 1, berhati-hatilah yang di Tebing Tinggi, Tebing Tinggi sama Telung Lata. Para korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Akamedika Sri Bawono, untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis, kedua kendaraan tersebut saat ini berada di pos lantas Mataram Baru. Ismail salah satu tokoh masyarakat Mataram Baru menerangkan, bahwa keangkeran jalan-jalur lintas Mataram Baru sudah terkenal dari dulu. Beliau juga mengharapkan, serta memohon ke dinas terkait, untuk melihat dan turun langsung kondisi jalan, yang sangat minim penerangan lampu jalan umum PJU, dan kurangnya rambu-rambu peringatan lalu lintas di sepanjang jalur rawan kecelakaan. Karena jalan lintas pantai timur Sumatra Desa Mataram Baru, sudah banyak sekali memakan korban, tindakan yang cepat dan tanggap dari pemerintah dan dinas terkait itu yang diharapkan masyarakat, bukan hanya mendengar berita duka pengendara korban kecelakaan tanpa ada tindakan upaya pencegahan. Kewajiban pengendara yang diatur negara harus dipatuhi, namun hak warga negara pengguna jalan juga harus diperhatikan, yaitu menggunakan jalan yang bersih dan aman, serta hak mendapatkan informasi tentang keadaan lalu lintas di sepanjang jalan yang dilalui. Dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan. Terima kasih telah menonton!